Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Ketua Umum IPMI Jepang Ibu Sari Okano Yang terhormat Ibu Nuning Surumaki selaku sekretaris Yang terhormat Ibu Fitri Goto selaku bendahara Yang terhormat Ibu Wiwi Okuyama selaku ketua seluruh divisi Dan seluruh anggota baik ketua maupun wakil dari setiap divisi yang hadir di sini Yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu Yang pertama marilah kita bersyukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan nikmat kita sehingga kita dapat berkumpul di sini Dalam acara peringatan Hari Pahlawan 10 November Memperingati Hari Pahlawan melupakan ungkapan rasa syukur Wujud penghormatan kita kepada kusuma bangsa Khususnya yang berjuang pada tanggal 10 November 1945 Sehingga kita semua saat ini dalam keadaan sehat wa'afiyat Amin Serta salawat dan salam kejunjungan kita Nabi Muhammad SAW Saya Ria Devina selaku MC atau pembawa acara peringatan Hari Pahlawan Pada kesempatan hari ini yang akan memandu acara dari awal hingga akhir Dengan adanya saya di sini Saya akan membacakan susunan acara Ada pun susunan acara sebagai berikut 1. Pembukaan 2. Pembacaan doa tilawah dan sari tilawah 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars IPMI 4. Sambutan dari ketua umum IPMI Jepang 5. Penampilan lomba puisi dan pantun 6. Foto bersama sesi pertama 7. Lomba video kreatif keluarga 8. Pembacaan histori pahlawan Indonesia dan Jepang 9. Kuis tebak gambar 10. Foto bersama sesi kedua 11. Pengumuman pemenang lomba 12. Doa penutup 13. Penutupan Itulah susunan acara peringatan hari pahlawan 10 November Semoga acara berjalan dengan lancar Dan tidak ada halangan suatu apapun Amin Amin Dan selanjutnya Dan selanjutnya Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Yang akan dibawakan oleh Mbak Ica dan Mbak Nuri Dipersilahkan Jazakilah khair Mbak Ria Insya Allah saya akan bersama Mbak Nuri akan membacakan tilawah hari ini Agar acara kita hari ini lebih berkah Hari pahlawan 2021 Pertempuran 10 November melupakan peristiwa penting yang melibatkan seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai status sosial Termasuk para ulama, masyarakat awam, kaum muda, dan seluruh masyarakat Indonesia Para ulama menanamkan mental heroik pada seluruh masyarakat Indonesia Yang didasarkan kepada Al-Quran Surah At-Tawbah ayat 20 Assalamualaikum 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 mendengarkan dan menyanyikan Mars IPMU. Dimohon, dimute speakernya para hadirin semua dan kita bersama-sama bernyanyi. Dipersilahkan. Sudah kelihatan belum ya? Sudah. Tinggal suaranya yang belum keluar. Sudah. Terima kasih telah menonton. selamat menikmati 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 apa namanya, punya pendirian yang tidak kalah dengan pahlawan-pahlawan kita yang telah memperjuangkan Indonesia. Sedangkan kita di sini memperjuangkan kehidupan kita di negara orang dan juga memperjuangkan untuk kehidupan keluarga kita, terutama untuk masa depan anak-anak kita. Tentu saja dengan kita berkumpul bersama-sama di IPMI, tentu saja kita bisa saling sharing, saling mendapat masukan-masukan, mendapat ilmu-ilmu, mendapat berbagai macam hal-hal yang apabila kita sendiri, artinya kita tidak bergaul dengan teman-teman yang mempunyai kreativitas, kita jadi kurang ditularkan. Insya Allah dengan bergabung di IPMI bersama-sama, kita maju bersama, giat bersama, dan tetap menjalin hubungan silaturahmi yang kuat bersama-sama insya Allah. Terima kasih sebelumnya saya menutup sepatah kata, dua patah kata saya ini. Ada hiburan sedikit dari sekretariat untuk ibu-ibu yang hadir pada hari ini akan saya tayangkan sebuah video yang kita boleh ketawa juga. Baik, saya share saja langsung supaya... Oke, sudah kelihatankah? Ya. Ya, sudah kelihatan ya, siap. Daun momiji semakin memerah. Enak dipandang, bikin bahagia. Ingat lagi pikiran sejarah, jasa pahlawan jangan dilupakan. Bubur ayam pakai kerumpuk, dimakannya pagi-pagi. Biar kita pada sibuk, semangat pahlawan bikin energi. Diterung ikan dimakan kucing. Kucingnya lari ke kolom jembatan. Ipemi Jepang memang kegering, jasa pahlawan tak pernah dilupakan. Daun papaya rasanya pahlawan, tapi enak buat lalatan. Semangat Ipemi semakin meluangin. Berkat dokumen, kegantung teman-teman. Wihuuu! Ayamak sih. Ayahnya nggak bisa di kolok. Oke, stop. Udah. Ada aja, Bu. Daun momiji. Ah, itu loh. Telang ikan dimakan kucing. Kucingnya lari ke... Kemenang. Dimakannya pagi-pagi. Biar kita pada... Apa kata ya, Bu? Salah! Tak pernah dilupakan. Tuh. Aku lupa. Udah gayanya, asal. Ya, ada banyak. Ibu-ibu. Takam. Cakup. 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 Wow. Bikuri. Kejutan. Lebih semangat. Kenapa nggak ikut yang ini aja? Apa itu? Lomba pantunya. Wow. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah sambutan dari Ketua Umum kita, Ibu Sari Okano. Dan tadi ya, ada kejutan yang, wah, cakep. Dan behind scan-nya juga ada. Seru sekali kelihatannya. Wah. Makin semangat kayaknya nih nanti yang bakal jadi, ya ikut-ikut lomba nih. Deg-degan semua ya. Oke, hadirin sekalian yang berbahagia. Tibalah kita pada acara yang dinanti-nanti. Yaitu rangkaian acara yang akan memeriahkan Hari Pahlawan 10 November pada malam hari ini. Pertama, Lomba Pantun. Yang diikuti oleh, ah, puisi dulu ya. Lomba puisi yang diikuti oleh Mbak Nunung, Mbak Nurjana, dan Mbak Nana. Dipersilakan. Mungkin video atau homebound. Atau langsung dipersilakan. Video ya, Mbak. Oh, oke. Video. Dimulai dari Mbak Nunung ya, sebentar. Aduh, kaget deh. Lagi makan. Semangat. Eh, Aufi ya. Gak apa-apa ya videonya ya. Sorry ya. Peserta pertama, Mbak Nunung, dipersilakan. Saya seru sendiri, Mamita. Sebentar, Mbak. Udah dimasukkan. Oke. Hadir yang sudah hadir. Yoyo, kita lihat. Pahlawan tak dikenal. Kenal, karya Toto Sudatu Bahagia. Sepuluh tahun yang lalu. Dia terbaru. Tetapi bukan tidur. 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 Tidur sana. Sebuah lubang peluruk bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata. Kita sedang perang. Dia tidak ingat. Dia tidak ingat bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapan. Dia tidak tahu untuk siapa. Dia datang. Kemudian dia terbaring. Tidur. Tapi bukan tidur. Tidur. Sayang. Wajah sunyi. Tengah-tengada. Menangkap sepi padang senja. Dunia tambah beku di tengah derap. Dan suara menderu. Dia masih sangat muda. Hari itu, 10 November. Hujan mulai turun. Orang-orang ingin kembali memandangnya. Sambil merangkai karangan bunga. Tapi yang tampak wajah-wajahnya sendiri. Yang tak dikenalnya. 10 tahun yang lalu. Dia terbaring. Tetapi bukan tidur. Sayang. Sebuah peluru bundar di dadanya. Senyum bukunya. Mau berkata. Aku sangat muda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Nunung hebat sekali ya. Masih belajar, masih belajar. Oh, merinding semuanya. Saya rasa semua hadirin yang ada di sini. Semua mendengarnya merinding sekali. Terima kasih. Dan peserta selanjutnya, kami persilahkan. Masih lomba puisi. Kami persilahkan. Video yang kedua. Pupu seraga hilang nyawa. Nampak tilas para pahlawan bangsa. Berkibar dalam syair sangsaka. Berkobar dalam puisi Indonesia. Untuk meraih cita-cita merdeka. Nampak tilas anak bangsa. Bersatu dalam semangat jiwa. Berkema di langit Nusantara. Untuk meraih prestasi dan karya. Merdeka. Perjuangan tanpa pamrih. Untuk republik tercinta. Menggelora di garis katulistiwa. Memberi kejayaan bangsa sepanjang masa. Merdeka. Harta yang tak ternilai harganya. Untuk tampil di era dunia. Karya Adriana Yogi. Terima kasih. Buat Mbak Nurjana. Tidak sekali hebatnya ini. Semua bersemangat sekali ya. Membuatnya. Masya Allah. Masya Allah. Baiklah. Untuk peserta yang ketiga. Kami persilahkan. Ini Mbak Nana ya. Pastinya. Dipersilahkan. Baha melawan. Tak dikenal. Karya Toto Sudato Bhaktia. Dibacakan oleh Nurjana. Sepuluh tahun yang lalu. Dia terbaring. Tetapi bukan tidur sayangmu. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunyah mau berkata. Kita sedang perang. Dia tidak ingat. Bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapan. Dia tidak tahu. Untuk siapa dia datang. Kemudian. Dia terbaring. Tapi. Bukan tidur sayangmu. Wajah sungi tengah-tengah dah. Menangkap sepi padang senjata. Dunia. Dunia tambah beku. Di tengah ngerap. Dan suara merdu. Dia masih sangat muda. Hari itu. Sepuluh November. Hujan pun mulai turun. Orang-orang ingin kembali memandangnya. Sambil merangkai karangan bunga. Tapi yang nampak. Wajah-wajah sendirian. Tak dikenalnya. Sepuluh tahun yang lalu. Dia terbaring. Terbaring. Tetapi. Bukan tidur sayang. Sebuah peluru bunda. Di dadanya. Senyum mekunyambau. Berkata. Aku sangat muda. Terima kasih. Selamat hari pahlawan. Sepuluh November. Merdeka. Terima kasih. Mbak Nana. Semuanya hebat-hebat ini. Bikin merinding semuanya. Tinggal jurinya. Para juri menilai. Nanti kita tunggu ya. Semuanya bersemangat sekali. Penghayatannya juga bagus sekali. Terima kasih. Mbak Nunung. Mbak Nurjana. Dan Mbak Nana. Untuk. Puisi-puisinya. Dan selanjutnya. Kita ke Lomba Pantun. Ini. Antar divisi ya. Dari. Divisi ITP. Oh ternyata hanya dua. Hanya dua yang sangka seru. Sangka seru. Hanya dua yang ikut. Lomba Pantun ini. Oh. Hanya. Divisi ITP dan. Ke sebut. Video ya ini ya. Mbak Ica ya. Ada satu lagi. Nanti insya Allah akan di sharing sama Mbak Nunung. Oh. Oke. Baik. Silahkan. Mohon maaf sebelumnya. Bila nanti ada teman-teman. Ada teman-teman yang ada di sini. Mungkin mau puisi ya. Atau Pantun. Masih bisa dipersilakan ya Mbak. Nanti ya. Bisa siap-siap ya. Setelah acara ini ya. Apasanya setelah acara Pantun ini. Bagi yang boleh juga hadirin yang sudah hadir semua di sini. Semua divisi mungkin sudah hadir semua. Insya Allah. Boleh mengikuti Lomba Pantun ini secara langsung. Atau puisi silahkan. Siapapun. Tadi kayaknya ada yang sudah berdaya-gaya tuh. Siapa? Wow. Siapa tadi yang sudah berdaya-gaya? Yumiko Meda mau coba? Silahkan. Nangkasih maska. Nangkasih. Siapapun boleh. Tadi ya Bu. Gimana? Nanti kalau misalkan ada silahkan ya. Masih bisa satu dua insya Allah. Jadi saya sharing dulu ya Mbak Ria ya. Untuk yang Pantun. Oke. Silahkan. Ya Mbak Icah. Pertama video yang akan kita tampilkan. Dari divisi. Sengguh segar udara subuh. Ambul pagi belum tampak. Lidik pantang cari musuh. Musuh datang pantang menolak. Pagi-pagi olah raga. Olah raga pengen kebiasa. Meski raga berjuang telah diharapkan. Namun tetap akan berpunyai. Jalan-jalan melihat beruang. Beruang lucu sekali tingkahnya. Sungguh besar jasa pejuang. Rela mati demi bangsanya. Bunga indah di dekat taman. Pian anak tertawa ia. Sungguh luar biasa kemerdekaan. Dilebut dengan darah dan nyawa. Hujan ini butuh payah. Sambil baca buisi biji tukuh. Berani buat, beranilah tangan. Tangan menjinjing, bahu muni. Ada tamu naik kuda. Naik dari Tanjung Pinang. Meski ragamu telah tiada. Namun namamu tetap dikenang. Kering sudah air bengawan. Air tak ada walau segelas. Selamat jalan para pahlawan. Pengorbananmu pasti terbaik. Sungguh indah bunga mawar merah. Namun batang banyak berdiri. Kalau jasadku rebah ke tanah. Kenanglah aku di dalam kuni. Ya, cakep. Pusing ya. Pusing jangan. Pantun ya. Wah. ITP. Boleh juga. Pantun-pantun ya. Cakep. Dan selanjutnya dari Kesbud. Karena Ya Mbak Echa ya. Kita persilahkan untuk Ya betul Mbak Lya. Dan jangan lupa yang hadir di sini. Boleh juga ikutan ya. Lomba puisi dan pantunnya. Dipersiapkan. Kita tunggu. Ayo mari kita bersemangat untuk memeriahkan acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari divisi Kesbud akan membawakan pantun yang bertempatan di hari pahlawan 10 November yang bertema pahlawan. Yang akan dibawakan oleh Mbok Ria, Mbok Icah, dan Mbok Nana. Nimba air bukan seember. Dibawanya ke tetangga. Cakep. Selamat hari pahlawan 10 November. Untuk seluruh bangsa Indonesia. Naik kereta bersama ibu. Turunnya Distasen Tugu. Cakep. Jangan khawatir pahlawanku. Kuturuskan Perjuanganmu. Bunga indah di dekat taman. Sorak anak tertawa riang. Cakep. Sungguh luar biasa kemerdekaan. Direbut dengan Darah dan nyawa. Makan tahu temannya nasi. Buah papaya, pemanis rasa. Cakep. Walau kita jauh merantau di sini, tetap mengharumkan nama bangsa Indonesia. Jika gelap ambil senter. Cahaya senter untuk memeriksa. Cakep. Para perawat dan para dokter, pahlawan para medis Indonesia. Kupu-kupu terbang ke awan. Masya Allah bisa melihatnya. Cakep. Hari ini hari pahlawan. Marilah kita mendoakannya. Cakep. Cakep. Semuanya cakep. Cakep. Silakan para juri menilainya. Dan yang di sini, para hadirin semuanya. Juga boleh ikutan. Satu lagi, Mbak Ria. Persembahan dari... Yang akan di-share screen. Mbak Nunung, apakah sudah bersedia men-share screen? Itu yang saya... Yang tadi latihan itu, ULD itu loh. Iya. Yang gak apa-apa gitu ya? Iya, iya. Oke. Yang dari Mbak Nuning kan ya? Iya, yang dari Mbak Nuning ya? Iya, Tanoshimi. Keren, Pak. Silakan. Bentar ya. Oke. Dimana ya tadi naroknya ya? Yuk, yang lainnya juga semangat. Semangat. Bentar. Selanjutnya boleh ikutan siapa saja. Puisi dan pantun. Jangan malu-malu. Oke, Mbak Nunung, silakan. Sementara lagi di cari ini yang mana tadi ya? Soalnya yang kemarin tadi. Oke, ini ya. Yes. Yes. Ladies and gentlemen, this is the Rebius Song by Kevin Studio. Terima kasih telah menonton 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 Gimana Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Siapa saja Semangat Terima kasih telah menonton Dan Sudah menonton Terima kasih telah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Kepal Terima kasih telah menonton Tentu Tentu Asal Hasil dari juri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Now Tentu Terima kasih telah menonton 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 silahkan para hadirin semuanya disimak ini juga bisa buat pelajaran untuk kita sambil mengingat kembali para pahlawan wanita Indonesia kalau sekarang bagaimana oke boleh baik satu gambar aja ya beliau ini adalah Nyai Ahmad Dahlan Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah lahir di Yogyakarta 3 Januari 1872 beliau adalah tokoh emansipasi perempuan istri dari pendiri organisasi Muhammadiyah Ahmad Dahlan dan juga seorang pahlawan nasional Indonesia ia adalah putri dari Kiai Haji Muhammad Fadli seorang ulama dan anggota Kesultanan Yogyakarta daerah bertempatnya tokoh agama banyak dari Kraton beliau bersekolah di rumah diajarkan berbagai aspek tentang Islam termasuk bahasa Arab dan Al-Quran beliau membaca Al-Quran dalam Naskah Jawi Nyai Ahmad Dahlan menikah dengan sepupunya Ahmad Dahlan saat Ahmad Dahlan sedang sibuk-sibuknya mengembangkan mengembangkan Muhammadiyah saat itu Nyai mengikuti suaminya dalam perjalanannya namun karena beberapa dari namun karena beberapa dari pandangan Ahmad Dahlan tentang Islam dianggap radikal pasangan ini kerap kali menerima ancaman misalnya misalnya sebelum perjalanan yang dijadwalkan ke Banyuwangi Jawa Timur mereka menerima ancaman pembunuhan dari kaum konservatis di sana pada tahun 1914 beliau mendirikan sopot resno dia dan suaminya bergantian memimpin kelompok tersebut dalam membaca Al-Quran dan mendiskusikan maknanya segera ia mulai berfokus pada ayat-ayat Al-Quran yang membahas isu-isu perempuan dengan mengajarkan mereka membaca dan menulis melalui sopot resno pasangan ini memperlambat kristenisasi di Jawa melalui sekolah yang disponsori oleh pemerintah kolonial bersama suami dan beberapa pemimpin Muhammadiyah lainnya Nyai Ahmad Dahlan membahas peresmian sopot resno sebagai kelompok perempuan tunggu sebentar menolak proposal pertama Fatima mereka memutuskan mengganti nama menjadi nyai Ahmad Dahlan membahas peresmian sopot resno sebagai kelompok perempuan menolak proposal pertama Fatima mereka memutuskan mengganti nama menjadi Asyiyah berasal dari nama istri Nabi Muhammad yakni Aisyah kelompok baru ini diresmikan pada tanggal 22 April 1917 dengan Nyai Ahmad Dahlan sebagai kepala sebagai kepala lima tahun kemudian organisasi menjadi bagian dari Muhammadiyah melalui Aisyah melalui Aisyah Nyai Ahmad Dahlan mendirikan sekolah sekolah putri dan asrama serta keaksaraan dan program pendidikan Islam bagi perempuan dia juga berkotbah menentang kawin paksa dia juga mengunjungi cabang-cabang di seluruh Jawa berbeda dengan tradisi masyarakat Jawa yang patriarki Nyai Ahmad Dahlan berpendapat bahwa perempuan dimaksudkan untuk menjadi mitra suami mereka sekolah sekolah Aisyah dipengaruhi oleh ideologi pendidikan Ahmad Dahlan yakni catur pusat pendidikan di rumah pendidikan di sekolah pendidikan di masyarakat dan pendidikan di tempat tempat ibadah anak Umi sebentar Umi lagi baca ya kepemimpinan dan kehidupan selanjutnya setelah Ahmad Dahlan meninggal dunia pada 1923 Nyai Ahmad Dahlan terus akhrib di Muhammadiyah dan Asyia pada tahun 1926 dia memimpin Kongres Muhammadiyah ke-15 di Surabaya dia adalah wanita pertama yang memimpin konferensi seperti itu sebagai hasil dari liputan luas media di koran-koran seperti Pewarta Surabaya dan Sintipo banyak perempuan terpengaruh untuk bergabung ke dalam Asyishah sementara cabang-cabang lainnya dibuka di pulau-pulau lain di Zusantara Nyai Ahmad Dahlan terus memimpin Asyishah sampai 1934 selama masa pendudukan Jepang Asyishah dilarang oleh militer Jepang di Jawa oleh militer Jepang di Jawa dan Madura pada 10 September 1943 dia kemudian bekerja di sekolah-sekolah dan berjuang untuk menjaga siswa dari paksaan untuk menyembah matahari dan menyanyikan lagu-lagu Jepang selama masa revolusi nasional Indonesia dia memasak sup dari rumahnya bagi para tentara dan mempromosikan dinas militer di antara mantan murid-muridnya dia juga berpartisipasi dalam diskusi tentang perang bersama Jenderal Sudirman dan Presiden Soekarno Nyai Ahmad Dahlan meninggal pada pukul 1 siang pada tanggal 31 Mei 1946 dan dimakamkan di belakang Masjid Gede Kauman Yogyakarta 4 jam kemudian Sekretaris Negara Abdul Ghaffar Prigodiglode dan Menteri Agama Ras Jidi mewakili pemerintah pada saat pemakamannya pada 10 November 1971 Nyai Ahmad Dahlan dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekharto sesuai dengan keputusan Presiden nomor 42 tahun 1971 Ahmad Dahlan telah diangkat sebagai pahlawan nasional 10 tahun sebelumnya penghargaan tersebut diterima oleh cucunya M Wardan dia telah membandingkan dengan pembela hak perempuan Kartini dan Gerialwan Cutnya Din dan Cutnya Mutia dalam film Sang Pencerah yang dirilis pada tahun 2010 dan disutradai oleh Hanung Bramantio Nyai Ahmad Dahlan diperankan oleh Zazkia Adyameka sementara Ahmad Dahlan diperankan oleh Lukman Sardi kemudian pada tahun 2017 kisah hidup Nyai Ahmad Dahlan diangkat ke film Nyai Ahmad Dahlan dalam film yang disutradai oleh Ola Atta Adonora tersebut Nyai Ahmad Dahlan diperankan oleh Tika Brafani sementara Ahmad Dahlan diperankan oleh David Calik Berikut tentang beliau mungkin teman-teman yang belum tahu jadi tahu dan tahu bisa memaknai betapa perjuangan beliau dan keluarganya dalam pergerakan Islam di Indonesia juga dan juga dalam merupakan pahlawannya di Indonesia Insya Allah selanjutnya Insya Allah saya akan bawakan sambil menunggu kita mudah-mudahan waktu menunggu ini bisa mencerahkan lebih apa namanya lebih tentang pahlawan Indonesia saya berikutnya adalah mengenal sosok sosok Rasuna Said beliau ini adalah salah satu ini Rasuna mau menginfokas sedikit tentang Rasuna Said beliau ini kita kenalan dulu dengan wanita asli Minang yang namanya sering diabadikan menjadi jalan-jalan protokol di kota-kota besar banyak yang tidak tahu sosok beliau karena foto beliau jarang dipajang di poster-poster dan jadi kurang populer bahkan ada yang menyangka nama Rasuna Said adalah nama pahlawan laki-laki beliau adalah muslimah tangguh yang tampil dengan sosok berjilbab pejuang tinggi pejuang gigih dan memperjuangkan kemajuan pendidikan bagi kaum wanita beliau ini pahlawan muslimah seri pahlawan muslimah muslimah tangguh yang lahir 14 September 1910 di Maninjau Agam Sumber sosoknya dikenal sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia yang gigih memperjuangkan kemajuan dan pendidikan bagi kaum perempuan terkena hukum speak delik yaitu hukum kolonial Belanda yang menyatakan bahwa siapapun dapat dihukum karena berbicara menentang Belanda tapi beliau tetap meneruskan langkahnya melalui tulisan tulisan-tulisan yang kritis ya mengenai pergerakan apa namanya berikas yang tadi itu adalah tentang muslimah muslimah pahlawan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah di dalamnya pahlawan muslimah Indonesia ya muslimah Indonesia ya dan juga kita-kita juga ini semoga bisa menjadi salah satu pahlawan muslimah Indonesia di Jepang yang membawa kebaikan insya Allah insya Allah berikutnya ini ya kita coba buka siapa gerangan pahlawan pahlawan Jepang nah mungkin beberapa teman-teman ada yang sudah tahu bahkan mungkin tahu lebih atau baru tahu yang belum tahu jadi tahu yang belum tahu jadi tahu iya kita juga harus mungkin ya bukan hanya pahlawan Indonesia tapi juga pahlawan Jepang beliau adalah Ichiwa Higuchi yang mana Mbak Ica maaf oh belum belum kelihatan ini belum oke aku coba keluar dulu deh ini belum belum kelihatan oke aku coba kembali lagi oke sekarang bagaimana Mbak ya sekarang oke silahkan dari nama beliau udah oke ya oke beliau namanya adalah Ichiwa Higuchi Ichiwa Higuchi adalah merupakan nama pena dari Natsuko Higuchi yang lahir pada 2 Mei 1872 di Sayu Sayuwaibashi Uchisaiwaico prefektur Tokyo ya sekarang kota Chiyoda sejak masa kanak-kanak Ichiwa Higuchi dibesarkan di tengah keluarga yang kekurangan namun minat membacanya tidak pernah berkurang ia senang sekali dengan buku bergambar Kusazoshi pada umur 7 tahun dia sudah tamat membaca Nansou Satomi Hakendeng karya Kyokutei Baking yang semuanya terdiri dari 196 jilid Higuchi adalah seorang kutub buku dia pemalu pendiam dan miskin pada umur 16 tahun ayah dan kakaknya meninggal sehingga menjadikannya sebagai tulung punggung keluarga dan tidak bisa melanjutkan sekolah menjalani hidupnya yang sulit Higuchi menulis novel di diari pribadinya dia tidak menyerah walaupun berbagai masalah menghampirinya dia bahkan berkata dia tidak akan membuat cerita yang buruk yang hanya berakhir di tong sampah ia merupakan penulis yang mendapatkan pengaruh dari kota Rohan awalnya ia menulis dengan cara gesaku dan meniru para penulis yang sudah ada tapi akhirnya ia berusaha menulis tentang penderitaan yang dialami wanita yang hidup hidup dalam alam fedal karya Obana Hitomoto adalah karya pertama yang ditulisnya pada usia 20 tahun pada tahun yang sama 1892 Higuchi memulai memakan nama pena Ichio dan mulai mengandalkan menulis sebagai mata pencahariannya hasil karya Higuchi banyak termuat di majalah-majalah pada masa itu salah satunya adalah majalah bunga kokai memuat beberapa novelnya seperti Yukinohi novel Takekurebe dimuat secara bersambung sebanyak 7 kali dari Januari 1895 hingga Januari di tahun yang berikut selama 14 bulan berturut-turut ia terus menulis dan menghasilkan karya-karya seperti Yukukumo Nigorie dan Jusannya akibat kerja kerja keras yang berlebihan penyakit tuberkulsa yang dideritanya semakin parah pada bulan Agustus 1896 dokter menyatakan bahwa Higuchi tidak tertolong lagi pada tanggal 23 November 1896 beri wafat di usia 24 tahun di 8 bulan masa produktifnya sebagai penulis hanya 14 bulan semasa hidupnya beliau adalah salah satu penulis penting pertama yang muncul pada periode Meiji 1868 sampai 1912 dan penulis wanita terkemuka Jepang pertama di zaman modernnya beliau mengkhususkan diri dalam cerita pendek karyanya sangat dihargai karena ia menggunakan bahasa Jepang klasik dan karena alasan itu orang enggan memperbarui atau menerjemahkan ke dalam bahasa Jepang kontemporer sehingga sulit bagi sebagian besar orang Jepang untuk membaca tulisannya memiliki dampak besar pada sastra Jepang dan beliau dihargai dan dikagumi oleh masyarakat Jepang sampai saat ini sejak November 2004 lukisan potretnya menghiasi uang kertas Jepang pecahan 5.000 yen mungkin yang teman-teman yang apa sampai di Jepang sebelum 2004 pernah melihat beliau kah di uang pecahan 5.000 yen nah beliau adalah salah satu tokoh di Jepang siapa nih yang udah sampai masya Allah ya mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya bahwa kita bisa bermanfaat bagi bagi siapa saja beliau dari umur 20 tahun ya hebat insya Allah untuk pengenalan pahlawan Indonesia dan Jepang sudah dibacakan saya kembalikan kepada Mbak Ria dipersilahkan baik terima kasih Mbak Ica itu tadi ya pahlawan muslimah Indonesia hebat mereka dan juga pahlawan dari Jepang Nyai Ahmad Dahlan dan Rasuna Said tadi saya masih ingin tip gitu ada yang disini mungkin ada yang wah ternyata ternyata Rasuna Said itu bukan laki-laki bukan pria ternyata seorang wanita muslimah ya beliau juga dengan apa gigi menyebarkan agama Islam ya di negara kita dan kita juga berkesempatan di organisasi ini di IPMI ini juga kita bisa dengan cara yang lain dengan cara kita berdagang atau dengan cara kita mengaji juga di Jepang ini mensiarkan agama kita juga disini di Jepang insya Allah dengan di bawah naungan IPMI Jepang ya kita semuanya bersemangat berjuang disini bukan hanya kita sebagai seorang ibu dan sebagai seorang wanita saja kita juga berusaha bersemangat berjuang di negara orang ikut suami juga ya selain kita ngurus anak suami dan rumah tangga kita juga semangat menjadi pahlawan-pahlawan next pahlawan pahlawan selanjutnya dari hari ini maupun yang akan datang dan juga untuk pahlawan Indonesia bukan Indonesia dari Jepang ya Ichiyo Higuchi mungkin yang belum tahu jadi pelajaran untuk kita semua disini mudah-mudahannya semua ibu-ibu kita berjuang disini di Jepang melalui organisasi organisasi kita IPMI kita berjuang bersama-sama ya ibu-ibu suaranya mana ya masih bersama masih bersama saya kan masih bersama semangat 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 ya ibu-ibu semangat 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 nih ada apa gerangan berikutnya semangat goyang semangat ngaji kita balance ya ibu-ibu semuanya ya kita balance oke selanjutnya mungkin juri-juri sudah menentukan siapa pemenang ya tadi pemenang puisi baik puisi maupun pantun dan selanjutnya masih ada kuis tebak gambar ini kuis boleh yang hadir untuk hari ini yang masih setia boleh ikutan ikutan tembak gambar ya sama seperti lomba yang tadi ada hadiahnya iya ayo semangat semangat semuanya terima kasih yang masih setia hadir disini boleh ikutan kecuali kecuali ya kecuali panitia panitia ya kecuali panitia yang sudah tahu tidak boleh ikutan peserta peserta yang hadirin yang ada disini boleh ikutan ikutan tebak gambar nanti jawabannya itu silahkan dijawab di chat di chat zoom kita yang cepat siapa cepat siapa dapat siapa dapat siapa dia oke gimana udah siap semuanya peserta hadirin hadirin ibu-ibu dan sahabat-sahabat IPMI semuanya setiap kita ikuti kuis tebak gambar gimana mbak Ica sudah siap dengan siap oke siap siapa dia siapa dia bentar siapakah nama pahlawan ini dan berasal dari daerah mana oke oke silahkan dilihat siapakah nama pahlawan ini dan berasal dari mana gambarnya semuanya ada yang ditebak yang ditebak Ria yang ini gimana udah udah kelihatan belum masih belum nanti coba ntar ya sinyal ya nah sekarang sekali lagi siapakah dia hai hai siapa dia ayo siapa mana ayo siapa mana nama pahlawan ini dan berasal dari mana udah kelihatan mbak belum belum masih semua terlihat waduh wadah di daul udah belum diapalin dulu aku udah ini loh udah apa namanya oke oke let's see oke oh ibu hija oke 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 tapi jadi besar sekali nih ca hai oke ini mbak 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 nah ini siapa ayo siapa silahkan di chat nanti sebentar ya mbak mbak sudah kelihatan mbak udah tuh ada yang jawab tuh oh oke siapakah nama pahlawan ini dan berasal dari daerah mana berasal dari daerah mana belum ditulis silahkan siapa cepat dia dapat dapat gambar deh semangat semangat gambar deh oh masya Allah oh my god semangat semangat mbak Eca semangat mbak Eca juga semangat semuanya hadirin semua juga ikutan ayo siapa oke nana bisa jawab masya dari mbak Dewi ayo siapa lagi hai hai siapa dia siapa-siapa ayo tebak semuanya yang hadir disini jangan malu-malu silahkan ayo semangat dihafal siapakah dia dan berasal dari daerah mana kita belum ya baru satu orang paling cepat tapi salah dan mbak Nurja nah ya sudah masuk berapa orang oke oke sudah dapat oke oke ya juri ya hai oke juri ya sudah ya sudah dapat ya oke selesai selesai wah hebat sekali nih yang sudah bisa menjawab tapi belum belum saya kasih tahu ya jawabannya ya nanti setelah selesai jawabannya baru semua saya kasih tahu ya oh gitu atau langsung langsung aja mbak biar gak penasaran nanti gak bisa tidur oke bisa tidur ya berarti pemenangnya pemenangnya adalah adalah mbak Ani sekarang saya bisa lihat mbak Ria bisa lihat ceping atau mau saya bacakan terima kasih oke pemenangnya adalah mbak Ani Kimura yang majulannya dijelaskan oleh mbak Ria silakan mbak Ria oke beliau adalah Haja Rangkayo betul mbak Ani selamat beliau lahir di Maninjau Sumatera Barat 11 September 1910 beliau adalah seorang orator atau pejuang kemerdekaan Indonesia berjuang melalui organisasi serikat rakyat dan bersatu dan persatuan muslim Indonesia berarti seperti kita ya ibu-ibu ya IPMI organisasi IPMI kita berjuang juga sama ya seperti beliau selamat mbak Ani wah hebat belajar sejarahnya hebat sekali ini ibu-ibu ini semuanya hebat hebat baiklah selanjutnya saya akan bacakan yang kedua hai hai siapa dia berasal dari Maluku gimana mbak Ica baik saya buka ya siapa dia hai hai siapa dia ayo semuanya ikutan ayo-ayo tada tada ah wait 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 oh 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 wait oh 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 sepertinya saya bisa jawab ada yang keluar ya belum keluar ininya ya belum keluar siapakah dia kelihatan belum ya Nana boleh jawab enggak enggak boleh mbak Nana oh iya oh iya oh iya oh iya silakan mbak mbak ria oke itu udah ada yang jawab tuh gimana mbak Heriani mbak Heriani belum keluar ininya apa fotonya gimana mbak Ica dari Maluku kan tadi belanya udah dari Maluku udah tau tadi bocorannya udah kelihatan itu foto ada napanya di bawah gomen gomen gak adil berarti udah satu lagi satu saja berarti ya berikutnya berikutnya berarti aku salah buka gomen berikutnya adalah satu lagi ya yang tadi gosong nih gosong atau angus angus maaf oke berarti yang nomor tiga ya kebentar lagi semangat mbak Ica enggak caya oke enggak mbak Ica liar-liar beliau adalah pahlawan wanita oke disini nih oke siapa gerangan ding 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 oh my god kelihatan lagi mbak Ica kelihatan lagi ini namanya ini gak ada namanya loh ini gak ada namanya ada enggak ini semuanya semuanya udah kelihatan wah namanya kelihatan kelihatan gambarnya juga ada oke berarti langsung dijawab tuh udah dijawab tuh sama mbak Nurjana Masya Allah ya tapi ada ada positifnya loh belum terlihat udah jawab udah bisa semuanya semuanya ini sebentar sudah sudah tahu berarti pahlawan-pahlawan kita ini pahlawan-pahlawan pejuang wanita Indonesia kita ini semuanya kalau sejarahnya bagus ini black ini layar black black itu black kalau ini siapa itu kitri kelihatan kenapa ya kenapa ini bentar-bentar berarti semuanya ibu-ibu ini ibu-ibu IPEMI semuanya wah sejarahnya mantap hebat-hebat tidak contekan itu ketahuan ya berarti pemenangnya untuk tebak gambar sayang-sayang hanya mbak Ani ya berarti ya hai mohon maaf mbak Ani tadi kurang daerahnya udah ini apa mereka sudah menjawab semuanya karena sudah dilihat ya tadi semuanya ya gambar-gambarnya dan nama-namanya juga sudah di ini berarti saya akan membacakan berasalnya ya tadi ya Marta Marta Kristina Tiahahu berasal dari Maluku pada waktu mengangkat senjata dia baru berusia 17 tahun ayahnya adalah seorang kapiten dari negeri Abu-Abu wow seorang kapiten beliau selalu mendampingi ayahnya dalam setiap pertempuran baik di pulau Nusa Laut maupun Saparwa di kapal perang Everstand beliau menemui ajalnya pada 2 Januari 1819 di saat dirinya belum genap 18 tahun dan yang satu lagi yang tadi yang tadi disebut boleh disebut ya beliau adalah pahlawan wanita yang membentuk pasukan janda prajurit yang gugur dalam peperangan melawan armada Portugis ia dan pasukannya bertugas melindungi pelabuhan dagong yang melawan pasukan kapal Belanda yang masuk ke salah satu pelabuhan dagong dalam pertempuran itu Cornelis de Houtman tewas Cornelis de Houtman Komandan armada Frederick de Houtman ditangkap pasukan Aceh tadi siapa yang ngejawab siapa yang ngejawab tadi ada yang ngejawab Laksmana Malaha Yati gambarnya boleh di sudah boleh yang belum tahu mungkin Mbak Nurjana kayaknya gimana Mbak Ica Laksmana Malaha Yati yang mana Mbak Nurjana yang belum tahu disini kita bisa belajar bareng-bareng ya beliau Kepalauan Wanita Indonesia kalau yang Kristina Martatia semuanya udah pada tahu ya yang dari Maluku ya kalau yang untuk Laks Samana Malaha Yati kayaknya ini Mbak Ica gelap gambarnya atau Tidak ada baik iya nggak tahu itu apa saya namanya ada tulisan nggak bisa sebentar saya kirim ke grup terima kasih yang masih bergabung yang masih setia bergabung masih ada masih dibuka untuk lomba tadi ya saya ulangi kembali Insya Allah udah cukup udah cukup ya baik dan selanjutnya foto bersama sesi kedua silahkan para hadirin yang masih setia menemani silahkan dibuka video kameranya dan kita foto bersama untuk yang sesi kedua yang tadi belum bergabung masih adakah di sana silahkan dibuka kameranya kita akan berfoto bersama kembali sesi kedua untuk sesi kedua ya siap semuanya dengan senyuman yang masih semangat jam segini semangat semangat hai ready gimana semuanya udah 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 video udah 3 2 1 hai selamat hari pahlawan mbak sari kocimui tehai 3 2 1 guys pada serius-serius nih para para juri kasih nang apa jidatnya ada merah-merah orang india mau diulang lagi diulang lagi mbak orang india gimana ayo siap-siap ayo dikakunin dulu ya dilihat-lihat dulu yuk senyum senyum yang yang ter-ter pokoknya malam ini yuk kita sebutin merdeka merdeka seno merdeka merdeka ini pejuang-pejuang wanita IPMI Jepang ini semuanya wanita-wanita IPMI Jepang semuanya terima kasih ini ngilang-ngilang tangannya merdeka merdeka yo terima kasih background-nya udah gak ada yang ini ya ketutupan dengan background yang di belakangnya ya semuanya ya baik tiba saatnya yang sudah dinantikan ini hasil pemenang loma hari pahlawan hari ini ya siapa saja ini wah pemenang pahlawan wanita IPMI Jepang ini siapa ya kira-kira dari puisi dan pantun dan juga wah juri-jurinya gimana juri para juri apakah sudah dan siapa yang mau membacakannya apakah sudah kimeta atau sudah selesai Mbak Sari aja yang bacakan hasilnya yo hasil-hasil para penjuang IPMI sudah dikumpulkan ke Mbak Sari semuanya ya siap ya siap silahkan Ibu Ketua umum kita Ibu Sari Yokano siapakah pemenang pahlawan kita malam ini wakari mas oke setelah menilai jadi gini ya penilaian ini itu dari untuk puisi ya untuk puisi adalah pertama di vokal di vokal itu kita menilai kata per kata jelas tidaknya terus clear tidaknya kalau puisi memang harus seperti itu ya supaya mudah dimengerti kemudian artikulasinya kemudian ekspresi atau penghayatannya seperti apa mereka tadi ber bergelut di dalam bergelut di dalam puisi ya kemudian kreativitas video yang dibuat seperti apa itu juga kami nilai kemudian dan satu lagi adalah customnya pakai kostumnya kayak apa gitu ya kostumnya yang tentu saja sesuai dengan tema hari ini itu hari pahlawan kenapa judat saya merah kayak orang India oke terus itu ada di puisi kemudian di pantun di pantun juga demikian tetapi di pantun ada sedikit apa penilaian yang berbeda yaitu bagaimana cara penyampaiannya pada saat memberikan pantun tersebut temanya seperti apa kreativitasnya juga seperti apa itu antar divisi ya pantun tidak perorang kemudian untuk video kreasi video kreasi yang dibuat oleh keluarga keluarga ada hanya dua hari ini keluarga mbak Dor dan mbak Dewi yang Masya Allah keren-keren dua-duanya ya itu anak Jepang kok bisa bahasa Indonesia takjub oke good kemudian itu yang penilaian kami semua sudah terkumpul dengan nilai-nilai nilai-nilai yang sangat-sangat bervariasi dan juga sebenarnya sangat susah sekali yang menilainya karena beda-beda tipis ada yang sangat tipis sampai transparan penilaiannya oke saya bacakan untuk juara juaranya di tebak-tebak aja di situ ya dengan nilai tebak-tebak dengan nilai 1110 1110 wow siapa ya wow kemudian dengan nilai 1105 aduh tipis tipis transparan tebak-tebak dengan ini panit buisi dulu ya dengan nilai 1019 jadi ada tiga pertama yang pertama juara pertama 1110 jatuh kepada ada mbak mbak semuanya mbak ya gak ada pak ya gak ada mas jatuh kepada ketiga dulu deh biar penasaran yang satu nunggu ya nunggu ya 1019 yang ketiga jatuh kepada mbak Nur Jana mbak Nur ya mbak Nur oke mbak Nur aplos buat selamat mbak Nur ini susah sekali menilai alhamdulillah terima kasih iya ini untuk yang ini ya apa mbak Nur selamat mbak Nur terima kasih banyak ini yang beda tipis ini yang tipis yang susah banget yang kalau kita minta kelihatan ya transparan sekali bedanya antara mbak berdua doang ya semua ini atas namanya depannya dari N semua nih Nur Nunung Nana ya kan triple N triple N jadi susah sekali nilainya tadi jatuh kepada yang 1110 yang pertama ya jatuh jatuh kepada teradarareng teradarareng mbak lontong mbak Nana tipis sekali ya beda 1105 bedanya 5 saja 5 saja itu susah sekali karena mungkin suaranya berdengung ya tadi ya oke sekarang penilaian untuk divisi untuk divisi itu penilaiannya juga tadi pantun ya pantunnya menarik sekali dan kreatif sekali videonya juga bagus-bagus ya punya dua divisi ya kreatif sayangnya ya penilaian dan juri ada empat orang dengan nilai untuk ada yang nilainya 955 dan 980 siapa gerangan siapa gerangan oke baik saya omong langsung pemenang dari pantun jenaka pantun jenaka pantun pahlawan maksudnya jatuh kepada divisi kesenian dan budaya kreatif sekali yang bikinnya oke bagus dan selamat kemudian untuk kreativitas keluarga video kreasi keluarga ini ada dua keluarga Mbak Nur dan keluarga Mbak Dewi ini juga susah sekali nilainya nih karena dua-duanya keren yang satu keren yang satu juga keren aduh bingung nih akhirnya akhirnya ditetapkanlah kepada keluarga pemenangnya adalah draw kedua keluarga oke selamat karena anak Jepang bisa bahasa Indonesia mesurasi ya kemudian ada anak Indonesia yang coreng-coreng pipinya yang mau yang mau bersemangat juga ya semangat sekali pasti ya ini semua atas hari datu terima kasih buat Pak Dewi juga anaknya semangat banget itu kayak di show game Indonesia di show game juga apa Mbak Nur juga ya anaknya masih kecil-kecil tapi mau ya terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Ibu Ketua Umum kita Mbak Sari wah ternyata semuanya memang hebat-hebat ibu-ibu IPMI yang ada di Jepang ini semuanya semuanya kreatif juga sampai ke anak-anaknya juga ikut-ikut semangat ya wah keluarga hebat wadaw ini sedikit lagi waktunya ya ternyata ya tanpa terasa tanpa terasa waktu sudah menunjukkan ya selamat buat para pemenang Lomba Hari Pahlawan yang belum menang jangan kecil hati terus bersemangat semangat seperti pejuang-pejuang kita ya kita juga berjuang di sini semangat semuanya tidak terasa acara peringatan Hari Pahlawan hari ini sudah di penghujung acara sebelum acara kami tutup marilah bersama-sama kita mendengarkan dengan hikmat pembacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua divisi dari kesenian dan kebudayaan Mbak Ica dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebenarnya saya mengucapkan Jazakullah Hayran Kasiro untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam acara acara pahlawan apa duduk acara pahlawan hari ini hari pahlawan hari ini semoga yang kita laksanakan hari ini berkah untuk semuanya menambah wawasan menambah semangat untuk kita semua Jazak Jazak kalau akhirnya juga untuk semua peserta lomba semua peserta lomba dari divisi dan teman-teman yang sudah bergabung di acara hari ini mohon maaf mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan dari dari saya pada khususnya mudah-mudahan untuk ke depan bisa lebih baik lagi Jazak Allah Khairan Kasiro agar hari ini acara kita lebih berkah mari kita tutup dengan istighfar Astaghfirullahaladzim 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 dan membaca surat Al-Asr A'udzubillah minas syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim wal'ansir innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa'amil salihatih wa tawassabil haqi wa tawassabil sabar subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilai terima kasih Jazak kalau khairan semuanya maaf lahir batin atas segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mbak Ica Assalamualaikum Assalamualaikum dan acara selanjutnya adalah penutupan saya Ria Devina selaku MC atau pembawa acara peringatan hari pahlawan Indonesia 10 November pada malam hari ini saya pun meminta maaf maaf lahir batin apabila ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan atas selama jalannya acara dan saya ucapkan terima kasih untuk para panitia yang terkait dan seluruh hadirin yang setia dari awal maupun sampai akhir yang sudah meluangkan waktunya untuk terlaksananya acara pada malam hari ini semoga kita dipertemukan di suasana yang lebih baik dan lebih baik lagi dan bersemangat masih tetap bersemangat dan malah kita bersama-sama menutup dengan membaca hamdalah Alhamdulillah Irohbualalamin sekian dari saya Ria Devina semangat tetap merdeka di negara Sakura IPMI Jepang semangat semangat barakatullah jazakumulahairan wassalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum maaf-raham-raham-raham-raham-raham-raham-raham-raham-raham-raham selamat menikmati bersemangat selamat menikmati terlalu semuanya terlalu semuanya terima kasih semuanya semuanya assalamualaikum saya semuanya saya assalamualaikum selamat menikmati